Halo semua, salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Vels Lifestyle, info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Sudah pasti Anda dan saya sudah mengetahui berkaitan dengan titah Sultan Selangor sebelum ini yang juga isu ini dikaitkan dengan artikel yang ditulis oleh Presiden PAS Tansri Abdul Hadi Awang. Saudara-saudara yang amat dihormati, akhirnya ini keputusan Sultan Selangor yang pasti menggegar PAS dan juga Hadi Awang sendiri. Satu artikel daripada MSTA mengesahkan Sultan Selangor amat dukacita, Tegur Abdul Hadi tak beradab. Nah, Tuan-tuan dan Puan, ini pasti satu tampalan hebat kepada Hadi Awang. Disahkan daripada artikel daripada MSTA. Sultan Selangor, Sultan Syarafuddin Idris Shah menzahirkan rasa amat dukacita dengan kenyataan Tansri Abdul Hadi dan menyifatkan Presiden PAS itu sebagai tidak beradab. Wow, ini bukan satu kenyataan yang main-main, tapi ini adalah satu kenyataan yang amat serius. Adakah selepas Sultan Selangor mengeluarkan kenyataan ini, Tansri Abdul Hadi Awang sebagai ahli parlimen, beliau juga yang dipanggil Tok Guru Hadi Awang sebagai Presiden PAS juga dan Timbalan Pengurusi Perikatan Nasional dan sebagai seorang Tansri. Adakah layak Hadi Awang untuk memegang semua jawatan dan gelaran ini, selepas apa yang telah dilakukannya? Akhirnya Sultan Selangor menzahirkan rasa amat dukacita. Adakah ini akan menyebabkan gelaran Hadi Awang, jawatan Hadi Awang akan dilucutkan, akan ditarik balik, ataupun akan dihapuskan? Itu menjadi persoalannya. Sesulan artikel tulisan Abdul Hadi pada 20 Februari yang bertajuk, Ketinggian Islam wajib dipertahankan, yang mana ia ditujukan kepada alim ulama, peguam, hakim, ahli-ahli parlimen, dan Dewan Undangan Negeri, serta Raja-Raja Melayu. Baginda menzahirkan dukacita itu menerusi. Satu surat yang diutuskan kepada peseru Jayapas, Selangor, Datuk Dr. Ebi Halim Tamuri, bertarik 27 Februari. Setiausaha sulit Sultan Selangor, Datuk Muhammad Munir Bani, berkata, Sultan Syarafuddin turut menasihatkan Hadi, agar tidak mengulang perbuatan menghina Raja-Raja Melayu yang boleh membawa kepada perpecahan umat Islam. Ini adalah satu tamparan yang besar untuk Hadi Awang dan juga seluruh kepimpinan-kepimpinan pas. Dalam artikel ini lagi, kenyataan sinis Tan Sri Abdul Hadi secara tidak langsung mengaitkan titah ucapan Baginda dengan sikap Raja-Raja yang perlu berwawasan kepada kehidupan akhirat dan tidak mengejar kepentingan dunia semata-mata adalah satu kenyataan yang amat tidak bersesuaian. Ia juga tidak beradab daripada sudut budaya orang Melayu yang sentiasa menghormati dan memelihara adab ketika menyuarakan pandangan dan nasihat kepada Raja-Raja Melayu. Kenyataan Hadi bukan saja mengelirukan, malah boleh membawa kegelisahan. Yang akhirnya boleh menjurus kepada perpecahan, kepada perpaduan umat Islam khususnya dalam kalangan orang Melayu di negara ini, katanya. Tambah Muhammad Munir, Abdul Hadi pastinya dapat memahami maksud sebenar Sultan Syarafuddin sekiranya dia lebih berhati-hati ketika meneliti titah ucapan Baginda tempoh hari. Kenyataan Abdul Hadi yang dibuat terbuka di media sosial menggambarkan beliau tidak membaca secara menyeluruh dan mendalam titah ucapan Sultan Selangor serta tidak memahami intipati titah ucapan Baginda. Ia khususnya berkaitan keputusan Mahkamah Persekutuan dalam kes Nick Elin yang mencabar keabsahan 16 peruntukan kesalahan jenayah dalam enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019. Saudara-saudara apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja teruskan bersama di dalam channel ini. Untuk info yang seterusnya, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu info hangat disediakan di dalam channel ini. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 ataupun PMX membuat kenyataan ini. Mungkinkah ini menjadikan Anwar Ibrahim sebagai PM yang antara terbaik pernah ada di Malaysia? Ini adalah berkaitan dengan rasuah. Akhirnya, Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat kenyataan ini. Dan mungkin ini boleh menjadikan Anwar adalah antara PM yang terbaik pernah ada, yang berjaya mengalahkan Muhyiddin dan juga Mahadir. Nah, itu menjadi persoalannya. Artikel daripada Malaysia kini, Anwar berkata aneh pembangkang membisu SPRM siasat maha kaya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyelar tindakan pembangkang yang didakwa, membisu dan tidak menyatakan sokongan terhadap usaha SPRM dalam menyiasat golongan maha kaya yang dikaitkan dengan isu rasuah. Malah, Anwar mendakwa, ada kalangan pemimpin pembangkang yang membela tokoh besar maha kaya yang berdepan siasatan oleh agensi rasuah berkenaan. Nah, saudara-saudara, seperti yang kita tahu, kepimpinan pembangkang, Perikatan Nasional bersama-sama di dalam parti komponen PAS bersatu dan juga gerakan dan kepimpinan pembangkang yang lain. Adakah mereka ini sebenarnya bersekutu dengan golongan maha kaya yang disiasat SPRM? Adakah mereka bersama-sama dengan mereka, golongan maha kaya ini bersama dengan kepimpinan PN? Nah, akhirnya SPRM yang berusaha kita dapat lihat untuk membongkarkan. Ada saja gejala rasuah. Tapi, seperti yang dinyatakan Anwar, beliau aneh pembangkang membisu. Di dalam kenyataan ini, Anwar mendakwa ada kalangan pemimpin pembangkang membelah mereka. Kata Anwar, lebih malang lagi. Apabila pendakwaan dibuat pihak berkenaan, bertindak menyalahkannya dengan menuduh. Ia, kerana dendam kesumat. Saya lihat di parlimen, pembangkang menggelupur seolah-olah marah. Benci dan tak ada suara pembangkang yang sokong. Langkah membanderas rasuah. Bagi saya aneh. Saya semasa menjadi pembangkang. Bila ada cadangan pemerintah berkenaan usul SPRM, saya dukung. Malah, saya kata, belum cukup berani tindakan diambil kerajaan. Baru-baru ini ada tindakan SPRM terhadap salah satu tokoh besar yang dianggap paling maha kaya. Belum ada suara daripada pembangkang. Walaupun tidak menyebut sebarang nama, Anwar dipercayai merujuk kepada bekas menteri keuangan, Daim Zainuddin dan istrinya Naimah Abdul Khalid yang menuduh PM, menyimpan dendam lama apabila SPRM melancarkan siasatan ke atas kekayaan mereka. Daim dan Naimah masing-masing didakwah pada 29 dan 23 Januari kerana gagal mengisytiarkan harta mereka kepada SPRM. SPRM juga sebelum ini mengarahkan anak bekas PM, Dr. Mahadir, Mirzan dan Mokzani untuk mengisytiarkan harta. Anwar menegaskan kerajaan memberi jaminan tidak akan bertoleransi dengan mana-mana pemimpin, pemimpinan kerajaan yang didakwah terlibat salah guna kuasa atau rasuah. Tegasnya pihak berkuasa berkaitan termasuk SPRM bebas menyiasat mana-mana pemimpin kerajaan. Yang kita dapat lihat di sini, inilah kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe. Terima kasih. Terima kasih.